wih, udah naik ya wih, gak pake slab gue tuh liat langsung robek nih ya rindu masalah-masalah kecil sawah sendirian, mainin layangan woi selamat datang channel kami, Antara Family halo semuanya, hari ini saya sedang berada di sawah-sawah wuh, kagresi saya sedang berada di Cari Kedampang nih ya kali ini saya mau coba latihan terbang layangan cote pink, baru aja saya beli nih dari Pak Kembar, wih, bagus banget cote pinknya cuma seperti biasa, cote pinknya saya modif, saya potong tengahnya tadinya kan layangan permanen ya saya potong batang supaya bisa dilipat oke, kita langsung aja yuk, terbangin karena anginnya udah bagus, dan mumpung sekarang masih pagi nih saya kesini pagi-pagi nih, jam setengah 10 jadinya biar gak kepanasan karena saya memang mau latihan tes terbang aja disini terus nanti kalau misalnya udah bisa, saya mau naikin dirumah karena kalau saya latihannya dirumah bahaya itu nanti, nyangkut-nyangkut di genteng tetangga kagresi oke yuk, kita rakit aja, kita review layangannya seperti apa yang jelas layangannya bagus banget, sama seperti sebelumnya layangannya Pak Kembar tuh memang bagus-bagus semua gak ada yang jelek, dan semua pasti terbang mesti mengudara kalau misalnya kalian pengen beli, itu ada di belakang banjar Tegalantang Kaja ya di perempatan Jalan Gunung Salak dan Malboro Barat sebelum kita ngeliat layangannya dan sebelum kita review layangannya pastikan kalian subscribe kalian sekarang juga ayo subscribe dan follow Instagram kami antara family nah, ini dia saya bawa motor aja ke sini Lukas Markus gak ikut udah saya bikinin gini ya saya kasih aluminium jadi bisa dilipat naik motor juga bisa dibawa ya jangan sampai kena kotor dia tuh, bersih banget wah itu udah ada basah, kenapa itu? pasang dulu ya gampang banget nih saya punya cotek merah itu kalau misalnya kalian udah pernah lihat waktu itu sempat mau Bandung saya mainin di rumah gak sempat saya videokan Bandung sama lengan cotek gede banget tuh 2,5 meteran ada ya talinya putus, saya tarik sampai udah mau deket rumah putus jadi saya gak punya lengan cotek lagi yang merah itu tapi saya beli yang baru yang ini nih wuhh, cotek pink mengudara ya, rangkanya bagus banget ya kita review nih rota-rotanya bagus dan batang sayap ini kaku jadi dijamin pasti anti badai kainnya tidak ada sambungan polos langsung jadi satu gitu sampai di klebernya ini juga begitu ya wuhh, angin udah badai semoga mau mengudara sampai kemarin sih udah dicoba ya itu masih kondisinya dia masih permanen kalau sekarang kan udah saya ubah bisi pak ayo, 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 ayo wuih, oh mau langsung loh wuih, jinak liat nih, oh hei, dah, dah, dah hei, dah, dah, dah hei hei mereng kiri, mereng kanan wuih, udah naik ya wuih sabar, sabar kata pak kemar ini kayak es krim kalau di atas warnanya karena warnanya pink begini ya jarang udah cotek pink begini tes terbang loh, anginnya udah hilang lagi mana anginnya ini set dutuh set eh ya anginnya enggak ada-ada duduk anginnya kok tiba-tiba hilang nah angin 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 kencang yuk 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 sini yuk adut set-set Oh langsung lu tinggi in set dutuh mengudar agak kresi duduk wuih ngamuk deh ngamuk wuih langsung gasir tidak ada mereng-merengnya woih layangan dutuh mengudar agak kresi wuih alap dia baik kita tinggiin langsung jauhin ya in lo dutuh woih iya agak mereng kemana nih belum tahu saya saya mau setel dulu di sini nyetelnya ya Nah kita lihat dulu mereng-merengnya kemana kalau ada mereng kita perbaikin jangan sampai dia nanti ngeseng di rumah kalau agak kekanan dikit nggak tahu sih nah dia ngelok gitu uh ulur lagi deh aduh ulur lagi biar tahu dia kemana ngesengnya hujan panas uh tuh panas kita cari tempat yang terlalu dulu woyh bisa nggak lihat kalian lihat tuh menurut darah Oh agak kekanan dikit ya ii ih ii ih ih tuh oh bikin saya mau jongkauhin lagi dikit Oh, ke kanan dia merengnya Wih, itu manuferset Dut, 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 dut Nah, nah, nah Wah, anginnya brutal Oke, kita turunin aja yuk Mereng ke kanan dia Kita lag-lagin dulu Wih Gila tarikannya Dan anginnya juga brutal ini Mantap dia pakai nyobak layangan Eh, eh, eh Aduh, udah hampir nyemplung sawah Wih, brutal, brutal, brutal Menghilangin ya Rencana mau saya kasih lampu ini ya Sama ini malam-malam Ayah, jatuh Jatuh ke sawah Kotor lah dia Kotor lah dia Aduh, kotor kan Beginilah kalau main di sawah-sawah ya Kotor ya Gak apa-apa lah, nanti cuci lagi di rumah ini Oke, tadi ngeseng kemana Nah, ini harus kita pijat dulu Pijat-pijat dikit Tes lagi Sudah saya jongkauin juga tadi ya Satu Tunggu, tinggi ini langsung Ya, talinya nyemplung Aduh Licin ini Anginnya kenceng Licin banget ini ya Gak pakai slope Wih, tuh, lihat langsung Rubek nih ya Jadi saya tahan pakai Celana Saya harus habisin tali dulu Biar bisa ngangkat gulungannya itu Wih Rubek, talang ini Ulur lagi terus Kita ulurkan saja Habisin talinya Cetek tim Mengudar Nah Udah nih Kotor lah nih Aduh Cuci di sini dulu ya Nah, biar kering dulu nih Asli kenceng banget Tarikannya ini Anginnya badai brutal Sekarang kita Berteduh di motor dulu Oke, saya patok di sini aja deh Lihat, lihat Keren banget kan layangannya Pak Kembar ini Wih Cotek ping aiskrim Mengudara kekresi Bener yang dibilang Pak Kembar Bagus di atas ya warna Celan saya udah pas kayaknya ini Saya tadi jongkohin sedikit Saya lag-lagin yang batang kiri Sesuai dengan Yang dia bilang Kalau mereng ke kanan Lagin yang kiri Tapi harus agak kenceng ngelaginnya ya Kadang-kadang kita ngelagin pelan-pelan Nggak, ini harus agak Bener-bener Di bengkauin Tapi jangan sampai patah Mungkin saya biarin sebentar Sekitar 30 menit Kita diam di sini dulu Biar lemes ya Sayap-sayapnya itu Tapi agak mereng ke kiri sekarang Tapi nggak masalah Kita biarin aja Biar lemes dulu batangnya tempo pipe Maksin Do you have time here Biar lemes高 Beus Maksin European Bo 번 asik banget disini ya rindu masa-masa kecil sawah sendirian mainin layangan ya sekarang terobati rindu gitu kalau pagi-pagi udah ada angin tuh paling enak main layangan sebenernya daripada siang atau sore gitu ya panas sekali oke udah jam setengah 11 dan angin semakin brutal ini membawa bibuta jadi saya harus turunin layangan cote pinknya udah manuver gila banget nih anginnya terlalu brutal ya tadi gak sempat ketangkep kamera baru sampai bawah sana tadi aduh gila saya harus pakai slop kalau gak pakai slop jangan jadi robek lumayan beratnya sampai atas tuh woy nambung dia woy manuver kanan terses saya bawa tali 100 meter aja ini jadi gak usah tinggi-tinggi gimana oh itu manuver tuh duduk-duduk nah mari juga ini ya saya gak lihat dia muter loh Oh uh 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 lagi-lagi 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 cari tempat penaratan yang bagus dulu basah semua ternyata ini undur lagi tarik lagi eh manuver itu tutut-tutut iya iya anginnya brutal jangan sampai nuncuk eh wuih anginnya nabrak wuih tutut-tutut udah cepat ini iya tuh wuih nyampe disini dia wuhh mendarat dengan luar biasa ke krisi wuih oke itu saja kesempatan kita hari ini latihan terbang Cotek Pink yang baru saya beli dari Pak Kembar wuih luar biasa anginnya badai brutal ya wuhh ini lah Ben masih goyang-goyang dia seru banget dan layangannya juga lumayan anti badai nih ya cuma ini anginnya memang terlalu kencang ini kita harus bisa milih-milih angin dulu jangan yang kencang-kencang ini kita paksain mainin atau di setting layangannya dulu biar bener-bener bagus baru berani kita coba ini lumayan anti badai kok yang tadi belum subscribe silahkan di subscribe channel ini follow Instagram Bimantara Family cintai keluarga kalian, sayang keluarga kalian tuh aja dari saya, this is so crazy